di beberapa wilayah bagaimana kemudian petani sebagai produsen itu tidak lagi berhadapan dengan end usernya tidak berhadapan dengan konsumen dia berhadapan dengan perantara ditambah lagi sistem hijau itu kemudian dia ngutang lagi matang pula jadi dia gak bisa menentukan harga ini juga berdampak kepada konversi lahan sebab apa? lahan pertanian dia kemudian tidak bisa menghidupi dia maka secara rasional dia akan convert lahannya apakah dia jual atau apakah dia menjadi sawit bukan karena bodoh petani kita itu pintar karena memang padi dia itu tidak bisa lagi menghasilkan apa-apa dia lihat orang sukses itu di sawit maka dia lari ke sawit karena kos produksinya itu kecil dia bertanggung hidup itu kewajaran nah itu kemudian selanjutnya apa itu? political will political will ini kita bisa lihat dengan data-data yang kita punya tadi itu dengan kronologis yang sudah kita bangun kita bisa lihat kebijakan pemerintah apa terkait dengan pangan ini maka kita ke kementan kementerian ketahanan pangan kementan atau kementan itu maka kita bisa tahu programnya cuma jargon dan slogan karena kalau memang mau menyelesaikan persoalan pangan ini maka sistem distribusi pangan itu tidak sentralis tidak boleh dia sentralistik maka dia harus ada kajian geografis demografis terhadap kebutuhan pangan misalnya kota Medan berapa kebutuhan pangannya wilayah suplainya mana sehingga wilayah suplai untuk Medan ini tidak boleh jual keluar dia harus di Medan aja itu perputarannya jadi dia di secure-nya disitu kalau memang benar-benar begitu terus dibagi tuh kayak misalnya ngikut program-programnya Jepang one city, one village, one product untuk memenuhi kebutuhan itu jadi saling rotasinya itu dapat ini kan sentralis karena dia balik lagi kita liberal sistem pasarannya jadi semua bisa diambil oleh monopoli ya monopoli tadi udah dijelasin ya kartel itu monopoli itu kenapa bisa begitu saksa saja karena kita sistem pasarnya itu liberal pemerintah tidak bisa campur tangan disitu tidak bisa campur tangan luar biasa ketika kemudian terjadi itu kartelnya itu kartel yang besar gitu tapi yang aku bilang kartel ini adalah berbeda dalam perspektif hukum jadi nimbun kalau bahasa sederhananya nimbun barang gitu stocking barang itu kan biasa ya aku murah diambil ya stock dulu langkah harga pasar itu kan permainan pasar yang dianggap lumrah gitu oke itu terlepas dari boleh atau tidak bolehnya itu terjadi itu juga yang menjadi triggering daripada apa namanya import boleh atau tidak bolehnya secara hukum kita tahu juga gitu di lidah diri katakan tidak boleh di people powernya juga gak punya kekuatan untuk itu kasus di Marelan itu mati itu yang ayam petani ayam peternah ayam kecil itu karena proses itu tadi dan tidak bisa dilakukan apa-apa nah itu dia kalau dari perspektif political will itu kaitannya balik lagi ke jalur distribusi tadi itu dibaca lagi di jurnal-jurnal selanjutnya adalah ini yang paling mempengaruhi soal import itu import itu sangat menguntungkan maka kaji lagi cari jurnal-jurnal yang menelisik tentang bisnis import itu ada di jurnal-jurnalnya bagaimana kemudian orang sekali import itu bisa kaya raya gitu misalnya diambil keuntungan aja seribu dia importnya sampai 10 ribu ton 20 ribu ton kalikan aja jadi ini bisnis yang sangat menggirukan oleh karenanya pemerintah butuh justifikasi untuk melakukan import media juga berperan disini maka dibangunlah isu tentang kelangkaan macam cangol kan import dibangunlah isu tentang kelangkaan misalnya terjadi gagal panen di A di B di dua titik saja itu sudah cukup untuk bikin geger terjadi gagal panen kemudian dicocok lagi kemudian akan ada surat dari kementerian pertanian yang akan berkata wah ya kita terganggu supply blablabla dan import jadi tidak serta-merta import itu bisa dilakukan dia pemerintahnya butuh justifikasi justifikasinya adalah media ini bisa dikonstruk kira-kira begitu lihat aja di kurang-kurang kalau ada berita tentang gagal panen pasti bakal import itu udah ada skema import nah untuk ini bisa dipelisik kalau mau baca nolkol agar santai negeri para berdebar kira-kira gitu dia ngajarin tentang skema import itu kita bisa cross-checking validitas datanya diri, ilnya bisa gitu ya ya yang lain lagi balik tadi ya gagal panen juga memang mempengaruhi processingnya import itu berapa kira-kira yang gagal panen kemarau dimana dan yang lain itu akan menjadi import tapi kan lain dari situ kita bisa dapat holistic data berapa rupanya yang gagal karena kita punya data tadi kan jumlah produksi yang gagal panen misalnya rata-rata cuma 100 ton kenapa yang diimpor sampai 20 ribu ton sehingga kemudian ini processing import ini kasus skema import ini juga sebenarnya mematikan petani karena di harganya jauh lebih murah kenapa? ya kita gak tau kualitasnya kayak mana kira-kira gitu apa yang dia kasih ke kita kenapa juga lebih murah sebenarnya yang rugi bukan petani mohon maaf yang rugi bukan petani yang rugi ya tengkulak disini karena dia yang ngumpulin dari petani petani tetap segitu aja import atau tidak import tetap segitu paling tidak tengkulak gak lagi beli sama petani kira-kira dia berhenti dulu jadi petani itu-itu kalau mau cari tentang persoalan pangan ini aku pernah mencari beberapa jurnal untuk mengerti tentang ini resolusi dari yang aku pikirkan cuma itu dia harus dibagi demografi itu jadi harus ada pematahan wilayah ulang Bapak Nas tidak pernah melakukan ini pematahan ulang wilayah kebetulan terus seplaynya di mana pembatasan peredaran tidak boleh keluar tidak boleh masuk jadi dia dialienasi tiap ruang itu jadi kita bisa tau oh disini itu tidak punya ini-ini-ini untuk ketahanan pangan ya program ketahanan desanya kesehatan cukup lumayan aku pikir tapi dia hanya menyentuh sektor ibu-ibu hamil dia tidak menyentuh sektor soal pangan jadi kita belum ada desa tahan pangan yang sebenar-benarnya yang terintegrasi dengan ketahanan ketahanan lainnya itu tidak ada programnya di kementerian karena iya program lagi karena itu kenapa dia tidak ada ketahanan pangan yang betul-betul holistik disitu jadi balik lagi memang pada akhirnya negara salah satu negara itu tidak bisa melepaskan dirinya dari negara lain setiap negara itu akan berupaya untuk memenuhi hajat hidup golongan penguasanya maka deal-deal politiknya disitu itu yang tadi di jelasin itu juga berpengaruh pada impor kira-kira begitu pola konsumsi juga pola konsumsi masyarakat juga mempengaruhi impor ketika misalnya kita lebih suka roti daripada nasi misalnya otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak jandung misalnya kayak kemarin seminggu yang lalu aku nonton televisi ketika yang buat yang bikin tempe berkata bahwa keledai kedelai 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 kalau bikin tempe itu kedelai yang paling bagus itu yang dari Amerika jadi pola produsen pangan kita juga itu mempengaruhi naiknya kebutuhan atas barang-barang yang tidak kita miliki aku pikir itu untuk mencari data untuk bantu Kak Sekar juga ya sebenarnya yang dibilang dipaparkan Bang Teddy hampir satu hari tadi itu produksi distribusi dan konsumsi itu aja jadi memputar di situ itu aja dia kayak yang Kak Teddy bilang tadi berapa jumlah lahan yang tersedia itu kan berkaitan dengan produksi jumlah produksinya berapa gitu kan nah yang yang mengkonsumsi berapa gitu atau kita mau cari dalam hitungan matematisnya gitu baru terkait juga politiknya juga termasuk di situ politik ekonomi politiknya disitu disitu juga dari tiga prinsip bahasa itu bisa kita gali lebih banyak masalah distribusi ya infrastruktur nampak tapi kira-kira untuk kebutuhan distribusinya untuk kebutuhan apa kebutuhan pangan jangan-jangan untuk kebutuhan biar Kak Sekar sama kawan-kawan bisa ke kemana itu ke bandara gitu kan yang mau keluar negeri gitu yang mau ke langsung kepada masyarakat bagi infrastruktur itu untuk mendistribusikannya langsung ke masyarakat atau kepada outlet-outlet itu aku pikir perlu digali juga aku pikir gitu oke ya baik kita mau menambah sih udah datang ini udah di partner Kak dan itu juga produksi akuopan juga akuopan juga aduh pasti besar ya kan bisa juga bisa tapi kenalkan bali dulu profil kakak ini dulu kan halo kawan-kawan meras ya lo bu ada orangnya sesing saya resi resi duiana kok nama dia yaudahlah itu saya resi resi duiana kalau nama sosmed edgy tapi saya agak susah nerima pertemanan baru soalnya agak hektik di sosmed suka memaki-maki agak confidential follow-follow di instagram aja ya anjingnya sini udah diposting di instagram ku oh iya mamanya tadi mana saya bukan kebetulan alumni usu juga di komunikasi S1 S2 kemarin di UGM tapi saya ngambil non-regular di universal sonata dharma ilmu religi dan budaya hanya beberapa mata kuliah tiga kalau gak salah salah satunya itu globalisasi sekarang lagi S3 di komunikasi UI secara pekerjaan di universitas medan area yang ditanya apakah aku melamar ke usu atau enggak karena kalau dilamar aku belum tentu mau ke usu sorry walaupun itu alumni ku karena lebih bagus jadi ikan besar di kolam kecil daripada jadi tai-ti di kolam besar tapi memang secara administratif speaking usu fucked up itu memang jelek itu